Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kang Selamet Kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Kodam Pemburu Kepala Cerita ini masih ditulis oleh Diyoseta Dan sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol notifikasinya terlebih dahulu Agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamet Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya Kodam Pemburu Kepala Suara langkah kaki manusia berkejaran di tengah gelapnya hutan Dan nyala api dari beberapa batang obor Menerangi salah-salah pepohonan memadu sekumpulan orang yang tergesa-gesa mengejar seseorang Gak arah sana Teriak salah seorang warga desa yang menemukan jejak manusia yang tertinggal di sana Teriakan itu seolah memberi aba-aba seseorang yang bersembunyi di balik pohon sambil terengah-engah itu untuk berlari Ia pun tidak yakin apakah ia bisa melewati malam ini hidup-hidup atau mati mengenaskan di hutan yang tidak pernah ia masuki selama ini Walau bisa terus berlari, gelapnya malah membuatnya berkali-kali terjatuh Tubuhnya penuh luka dan duri yang menancap di tubuhnya Hingga sekumpulan orang itu bisa dengan mudah mengejarnya Mati gue serta nalas Teriak salah seorang warga yang sembari melemparkan sebuah batu dengan kesal yang mendarat tepat di wajah orang itu Beberapa pukulan mendarat di tubuhnya Tapi ia memilih terluka oleh semak berduri dan kembali meloloskan diri dari orang-orang itu lagi Teriak seorang yang paling berumur di antara orang-orang itu Mbak Gundro namanya Ialah yang memimpin warga untuk menghabisi pria itu Mbak, sungkir ke arah tempat itu Mbak Bisik anak buah Mbak Gundro dengan hati-hati Mbak Gundro cukup cemas Ia pun memerintahkan mereka untuk mengejar dengan lebih cepat Jangan sampai ia mencapai tempat itu Kejar! Anak buah Mbak Gundro segera mendahului mereka dan mengejarnya Tapi di belakang warga desa bingung dengan apa yang mereka sebut dengan tempat itu Tahan! Biar saya dan anak buah saya yang mengejar sukir Di dalam sana terlalu berbahaya Warga yang menganggap Mbak Gundro sebagai orang yang bisa dipercaya pun menurut dan menunggu di tempat yang dibatasi dengan semak berduri itu Tapi terlambat Sukir sudah lebih dulu sampai Ia sampai di sebuah tempat yang benar-benar tidak ia sangka bisa berada di kedalaman hutan Ada sebuah gubuk di sana Gubuk yang dikelilingi pagar sederhana dengan beberapa bekas obor tertancap di sekitarnya Sukir tidak bisa menggambarkan bau di tempat itu Ada bau busuk, bau kemenyan, dan bau wangian kembang yang sangat menusuk hidungnya Saat menatapnya ia baru sadar ada sesuatu yang tergantung di sekeliling gubuk itu Kepala manusia Ia menahan rasa mual saat mengetahui diranting setiap pohon di bangunan itu tergantung kepala tanpa tubuh Beberapa dari kepala itu bahkan masih meneteskan darah Rasa penasarannya berhasil membuat Sukir memutuskan untuk memasuki gubuk itu Pintu itu terkunci, tapi dengan sedikit tenaga, pintu yang dibuat dengan ala kadarnya itu terbuka Bau kemenyan semakin menyengat dan Sukir menemukan sekotak korek api di meja di dekatnya Sukir pun menggoreskan korek itu dan menyalakan api yang menyala sesaat Walaupun hanya menyala sebentar Api itu memperlihatkan kepada Sukir kenyataan yang mengerikan untuknya di tempat itu Sukir tercekat saat melihat kepala istrinya tergantung pada sebuah tiang kayu yang dibuat dengan rapi Di bawahnya tubuh istrinya terbaring dengan sebuah keris yang menancap di tubuh itu Stetes demi stetes, darah dari kepala wening jatuh membasahi keris yang tertancap Sukir jelas mengerti Ini adalah sebuah ritual, ada sesajen yang berupa kembang dan berbagai benda yang ia mengerti Tapi setelah ia melihat hal ini, rasa takutnya berubah menjadi amarah Maluk-maluk biadab Sukir pun mendang sesajen itu dan menurunkan kepala istrinya Tunggu kemenyan rendaman bunga pun berserakan di tanah Ia menangis memeluk kepala istrinya yang masih belum bisa menutup matanya Dari jauh Sukir mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke tempat itu Sepontan, ia pun mencabut keris itu dari tubuh istrinya dan keluar dengan membawa amarahnya Weh siap mati gue Sukir Mbak Gundro tidak segan-segan menghunuskan parangnya kepada Sukir yang menatap tajam pada Mbak Gundro Sopo talang iki kabe Siapa yang sudah membunuh wening Mbak Gundro melihat Sukir menenteng kepala istrinya Terlebih satu tangannya menggenggam keris yang sudah berlumuran darah Keris itu bukan punyamu Sukir menatap keris itu ucapan Mbak Gundro seolah memastikan bahwa Mbak Gundro mengetahui semua ini Kalian membunuh wening? Tidak, kamu lah yang membunuh Sutoyo Kamu harus mati Sukir semakin gerak Aku tidak pernah membunuh siapapun Kini Sukir sadar rupanya dia dijebak oleh Mbak Gundro dan anak buahnya Ia dituduh sebagai pembunuh Sutoyo anak dari kepala desa Tidak mungkin ada yang mempercayai perkataannya saat ini Ia hanya bisa bertarung sampai mati dengan orang-orang yang ada di hadapannya saat ini Aku mungkin akan menyusul uneng Tapi setidaknya Ku bawa kau mati bersama aku Dengan keris berdarah yang ada di genggamannya Ia menahan serangan dari anak buah Mbak Gundro Ia mengamuk kesetanan Beberapa anak buah Mbak Gundro terluka oleh serangan itu Tapi mereka tidak bodoh Mereka hanya mempermainkan Sukir sampai ia benar-benar kelelahan Kau pikir satu sampah busuk bisa melawan kami semua? Kini berbalik Seluruh anak buah Mbak Gundro mengeroyok Sukir Sabetan demi sabetan menggores tubuh Sukir Mereka benar-benar mempermainkan Sukir dan membuat Sukir tersiksa Sampai akhirnya Mbak Gundro mendekat dan sebuah tusukan menembus lambung Sukir Hanya kurang satu Hanya kurang kepalamu seorang dan penghuni keris itu akan patuh kepadaku Darah mengalir dari mulut Sukir Ia menggunakan sisa nyawanya untuk menyumpah Mbak Gundro Akanku bunuh Akanku bunuh kalian tanpa sisa Akanku bunuh kalian yang membunuhku dan wening Tapi Mbak Gundro tidak peduli Ia menendang tubuh Sukir hingga terkapar di tanah Kesadarannya mulai menghilang Hanya suara tawa anak buah Mbak Gundro yang terdengar di akhir hayatnya Anak Mbak Gundro mencoba mengambil keris itu dari tangan Sukir Tapi tidak bisa Dalam keadaan itu Sukir masih menggegamnya dengan erat Apa kue tenanteko Membunuh orang-orang itu Akan aku bunuh Aku bunuh semua manusia di alas ini Aku dendam Balas Sukir menjawab suara di bawah alam sadari itu Satu kepala setiap purnama Dan akan kuberikan kekuatan untuk membalas dendamu Akan aku lakukan Tancapkan keris itu di jantungmu Itu pertanda sumpahmu Sukir tidak berpikir panjang atas apa yang akan ia lakukan Sebuah perjanjian tanpa wujud terjadi antara Sukir dan suara itu Sekuat tenaga Sukir mengangkat keris di tangannya dan menancapkan keris itu di jantungnya Sontak suara gong menderung menggema di hutan itu Suara itu seolah menyambut datangnya sosok ke tengah-tengah mereka Ini Suara ini Bagundro terlihat panik Dari keris itu muncul asap hitam yang membentuk sosok manusia Namun tubuhnya hanya setengah manusia normal Tubuhnya cacat dengan sebelah tangan yang mengecil dan seluruh tubuhnya penuh dengan bisul Sebagian tubuhnya hanya ditutupi rambutnya yang panjang Anak buah Bagundro terlihat takut tapi tidak dengan Bagundro Ia takjub dan tersungkur melihat sosok itu Eyang Patikolo Satu lagi perjanjian Bisa dilaksanakan Ucapan sopan Bagundro dibalas dengan tahu mengerikan oleh sosok yang dipanggil dengan nama Eyang Patikolo itu Kamu telat Perjanjianku Gua sekarang menungsoiki Sekarang Nyawa kalian semua ada di tangannya Mendengar ucapan itu Bagundro panik Ia tidak terima dengan apa yang terjadi Bah Saya yang mempersembahkan semua kepala ini Tidak mungkin dia Belum sempat menyelesaikan perkataannya Eyang Patikolo berbalik mengacukan Bagundro Manusia ini gila Dia akan memberi banyak kepala untukku Tubuh Eyang Patikolo dan negeri itu berubah menjadi asap hitam yang merasuk ke tubuh sukir Perlahan luka di tubuh sukir pulih Ia pun mulai mendapatkan kesadarannya kembali Lari Jauh di sukir Kenapa lari mba? Kita lawan saja rame-rame Goblok Eyang Patikolo bukan kodam sebarangan Patikolo yang membawanya bisa membantai Satu kerajaan seorang diri pada zamannya Terdengar suara teriakan anak bamba gundro Yang terhenti saat menoleh ke belakang Terlihat sukir tengah memisahkan kepala orang itu dari tubuhnya dengan tangan kosong Si Jiyoyang Ucap sukir yang matanya tengah menghitam Kini ia mengincar satu persatu anak bamba gundro Mereka mencoba melawan Tapi tidak satu dari mereka yang bisa melukai sukir Pemandangan mengerikan terjadi di depan gubuk itu Satu persatu kepala anak bamba gundro terpisah dari kepalanya Darah bermunceratan memandikan sukir yang kesetanan Tapi entah mengapa kepala-kepala yang tergantung di atas pohon terlihat seolah tersenyum menikmati kejadian itu Bagundro pun tidak luput dari kejadian itu Ia mencoba menghindari sukir Tapi sukir dengan cepat menangkapnya Bagaimana cara kau membunuh wening Ampun sukir Ampun Bagundro memohon belas kasihan dari sukir Namun tidak ada pertanda sukir akan mengabulkannya Kau menusuk tubuhnya Ampun sukir Aku tidak mau mati Biar aku melayanimu sukir Sukir yang hanya ingin memuaskan dendamnya pun tidak menanggapinya Dan menarik lengan bagundro hingga terpisah dari tubuhnya Ampun sukir Cukup Teriak bagundro saat itu seolah tembang yang merdu bagi sukir Ia menikmati saat-saat ia menyiksa bagundro Dan akhirnya mengakhirnya dengan memisahkan kepala bagundro dari tubuhnya Yang kubutukan darimu hanya kepalamu Sukir menenteng kepala bagundro dan mengatur nafasnya kembali Ia menatap purnama malam itu dengan puas dengan dendamnya yang terbalaskan Tak lama setelah itu muncul warga desa yang mencapai tempat itu Mereka tidak bisa menunggu lama lagi di antara semak duri itu Sukir Kowisitan Bakal mbok kapake wong wong kui Sukir teringat bagaimana warga desa menarik ia dari rumahnya dan menghajarnya Mereka menuduhnya membunuh Sutoyo dan membuatnya kabur hingga semua hal ini terjadi Kapateni Sekali lagi kejadian mengerikan terjadi di bawah bulan purnama Nyawa warga desa yang masuk ke dalam hutan lenyap begitu saja dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya Sukir tertawa puas mengetahui rasa sakitnya terbalaskan Setelah tertawa puas ia pun terbaring dan melampiaskan rasa lelahnya di rumput hutan itu Puas Aku puas Ingat janjimu Aku akan kembali lagi saat menjelang purnama berikutnya Suara yang patikolo mulai menghilang dari alam sadar Sukir setelahnya matanya kembali memuti Ia tidak merasakan keadaan sosok lain lagi di dalam kesadarannya tapi ia merasa ada perbedaan dalam dirinya Tidak ada rasa takut Nafsu yang mengebu-gebu dan perasaan nyaman seolah tidak ada satupun manusia yang bisa menyakiti dirinya Purnama adalah keindahannya diberikan yang maha pencipta untuk semua makhluk yang menanti malam Terkadang kita melewatkannya dalam lelapnya tidur Walau begitu ia tetap setia membinarkan sinarnya Agar kita selalu tersadar bahwa menatapnya atau tidak ia selalu ada di sana Mikir apa Thomas? Tanya ibu penjaga warung yang mengantarkan secanggir kopi hitam memecahkan lamunanku Wah, apet bu Aku mikir ke nasib negoro Ibu itu hanya tersenyum sembari memajukan bibirnya meledek bercandaanku Ya monggo, aku tak mikir ke nasib warungku wai Aku pun menikmati segelas kopi hitam di bawah gemerlapnya sinar purnama Aku menikmati suasana yang jarang sekali bisa kurasakan selama ini Apa? Suasana pedesaan? Pegunungan? Kalian salah Saat ini kopi hitamku ditemani suara teriakan orang-orang yang mengamuk Dan pemandangan orang-orang yang saling baku hantam di sekitar kantor kecamatan Masnya gak takut kena pukul Lah, ibunya gak takut warungnya kena rusuh Ibu itu kali ini ikut duduk menemani ku memandang puluhan orang yang saling tawuran Memamerkan ilmu bela diri dari perguruan yang masing-masing Rajek diada yang ngatur mas Bisa jadi habis tawuran mereka lapar Terus mampir ke warung saya Mantep bu Nyali ibu tajungi jempol Lah masnya sendiri siapa? Kok segitu kurang kerjaannya merhatiin orang tawuran? Saya cahaya bu Mau pergi juga gak bisa Lah simbah lagi kumat Walah ya sudah santai dulu mas Motornya masukin ke dalam rumah saya saja Bahaya Bisa jadi pelampiasan mereka kalau semakin parah Motornya aja bu Orangnya enggak Orangnya sekalian tapi lewat pintu kecil itu tuh Aku menoleh ke arah pintu itu dan melihat bangunan kecil di sana Lah, kendang ayam bu Nah itu tau Aku pun menggaruh kepalaku sembari menerima kebaikan ibu warung untuk menitipkan motorku Saat aku keluar Tiba-tiba beberapa orang yang merasa dirinya sebagai pendekar lewat dan menyadari keberadaanku Soboe Saya cuma numpang lewat mas Gak ikut ikutan Bohong Dari perguruan mana kamu? Bener mas saya gak ikut ikutan Sayangnya mereka masih terbawa adrenalin tawuran yang terjadi Ia pun menarik tubuhku dan mengayunkan lengannya untuk memukul wajahku Aku tidak tinggal diam dan menepis serangannya Namun serangan lain sudah menantiku Dengan sigap aku menepis dan menghindari semua serangannya Sudah ku duga Kamu pasti salah satu dari perguruan Giriulo Akhirnya serangan demi serangan mencoba menghantam tubuhku Beberapa pukulan sempat mendarat Namun aku masih dapat menahannya Sayangnya mereka terus-terusan mengajak teman-temannya untuk menyerangku Tak hanya satu kelompok Tapi beberapa kelompok lain juga ikut menyerangku Aku pun mulai kerepotan dan mencoba memikirkan cara untuk lepas dari keadaan ini Panggil ketua kalian Panggil yang terkuat di hadapan kalian dan hadapi aku kalau berani Aku mencoba mencari peluang terbaik Dengan menghadapi ketua mereka mungkin aku bisa terlolos dari keroyokan mereka Tidak usah sombong Sebuah batu besar ku pukul hingga terpecah Hal itu membuat mereka yang awalnya tidak mengindahkan perkataanku Akhirnya mulai memperhitungkanku Mereka gentar namun tiba-tiba sebuah jurus pukulan mampir mendarat di tubuhku Beruntung aku tersadar dan bisa menghindarinya Jadi kau pelakunya Ucap orang yang menyerangku itu Serangannya berbeda dengan orang-orang tadi Orang ini memiliki ilmu bela diri yang sudah matang Mungkin dialah ketua salah satu perguruan ini Pelaku? Pelaku apa? Tidak lama kemudian muncul orang-orang dengan ilmu bela diri yang lebih tinggi Mulai menyerangku pertarungan ini lebih dari sekedar tawuran tadi Setiap dari mereka mempunyai ciri khas bertarungnya sendiri Ada yang bergaya macan Ada yang mirip ilmu-ilmu dari daerah tertentu Dan ada juga yang mirip dengan yang diajarkan palek kepada aku Ini apa-apa? Pelaku apa? Kenapa aku jadi terlibat? Aku tidak menyangka aku terlibat dalam pertarungan ini Mau tidak mau aku harus bertarung melawan mereka Tidak mau mati mengenaskan, aku pun memasang kuda-kuda dengan menatap dan bersiap menghadapi mereka Dan dalam sekejap, tiba-tiba aku sudah terkapar dengan babak belur Sudah, sudah, saya nyerah Seseorang masih mencoba mengajarku, namun seorang lain mencoba menahannya Sudah, dia sudah menyerah Mereka pun berkumpul di hadapanku seolah menganggapku seorang penjahat Masih tidak mau mengaku Mas, ngaku apa? Jelasin dulu Seseorang bersiap mengajarku lagi Tapi ternyata masih ada orang yang berpikiran sehat di antara mereka Yang meminat temannya membawakan sebuah benda yang tidak lama setelahnya berada di hadapanku Ini perbuatanmu kan? Sebuah benda terbungkus kain hitam ditunjukkan di hadapanku Yang membukanya dan menunjukkan sebuah kepala dengan kondisi yang mengenaskan Ini... Bukan Aku sama sekali tidak mengerti apapun tentang hal ini Kali ini aku tidak tinggal diam Aku mengeluarkan sesuatu dari saku celanaku Sesuatu yang seharusnya bisa menahan mereka berbuat lebih jauh Kuitansi pembayaran Kamu mencoba mengerjai kami? Bukan Ini hal lebih bisa ya Aku menjelaskan bahwa aku memang kebetulan lewat setelah mengirimkan stok bahan kulit Mentahan kemagetan dan mengambil dagangan bule Aku menunjukkan kuitansi dan beberapa tanda terima barang kepada mereka Ada tanggal dan stempel pengusaha lokal sana yang menyatakan bahwa aku tidak terlibat Lah Terus kenapa mereka mengukulin kamu? Lambuh Kini aku yang ngotot pada mereka Enak saja Sudah membuatku babak belur seperti ini mau pura-pura tidak bersalah Kalau bukan orang ini berarti Benar ini ular kalian Terdek seseorang yang mengenakan ikat kain berwarna hijau di pinggangnya Benda itu seperti merupakan tanda perguruan yang ia ikuti Yang menuduh seseorang yang mengenakan celana panjang hitam dengan kaos logo perguruan Beruntung seseorang yang ia tuduh pun menahannya dan menyuruhnya menunggu Ia meminta temannya membawa sebuah bungkusan kain hitam serupa dengan yang dia bawa tadi Dan aku menduga hal yang tepat Isinya sama Sebuah kepala Kedua perguruan itu mulai merasa ada yang aneh Rupanya pertarungan ini dimulai saat ada sebuah kepala anggota perguruan dikirimkan ke mereka Hal itu jelas membuat mereka marah dan ingin membalas dendam Hal yang serupa juga terjadi di perguruan lawannya Ada sosok yang mencoba mengadu domba mereka dengan cara yang keji Sarto Ada yang ingin mencari masalah dengan kita Sasongo Aku tidak heran bila kau yang melakukannya Tapi sepertinya Kali ini ada yang menginginkan kita bertarung Mas-mas yang ganteng kan sudah tahu kalau bukan dari kalian yang melakukannya Mending anggota-anggotanya di stop dulu berantemnya Kita ngobrol di warung kopi aja Kasian itu Dada yang mukanya jadi lemper Beruntung mereka mau mendengarkanku Saat itu juga pertarungan antara kedua padepokan itu terhenti Mereka pun membubarkan diri bersama padepokan-padepokan lain Yang membantu kubu masing-masing Lamasnya katanya cuma kebetulan lewat Kok ikut bapak belur? Apa sebu? Sudah nggak usah dibahas? Sasongo pimpinan padepokan giri ulur ranting timur Sarto pimpinan padepokan rogobumi Dua orang itu kini berada di warung menjajah meja santaiku Dengan ditemani masing-masing seorang anak buahnya Aku tidak ikut campur banyak dalam perbincangan mereka Namun Satu yang aku tahu Kini mereka saling mengakui bahwa ada sosok yang ingin membuat mereka bertarung sampai mati Pertarungan antara perguruan ini seperti benar-benar terskenario dengan rapi Padepokanku giri ulur akan menyelidiki masalah ini Kalau ada informasi tentang pelakunya Kau bisa menghubungiku Jangan sembunyikan apapun Kami pun melakukan hal yang sama Kita kesampingkan dulu masalah perguruan sampai Bang Satini tertangkap Balas Sarto sebuah kesepakatan sudah dibuat Kini untuk sementara pertarungan antara kedua perguruan ini tidak akan terjadi lagi Mereka pun juga akan menginformasikan ke perguruan lain agar tidak ada lagi yang terjebak Mas Sayo Padepokan ronggobumi hanya beberapa kilo dari tempat ini Sebaiknya mas Sayo istirahat dulu di sana sembari kita bantu mengobati lukanya Aku menoleh ke arah jam di warung dan melihat jarum pendek sudah menunjuk ke jam 10 malam Mungkin tidak ada salahnya aku mengikuti tawaran mas Sarto Boleh mas saya numpang tidur sebentar Besok pagi saya langsung pulang Mas Sarto pun keluar dan mengambil motornya untuk mengantarkanku kepada pokan Aku pun menemui ibu warung menitipkan simba dan membayar pesananku 40 ribu mas Lah 40 ribu kan cuma kopi hitam sama gorengan dua bu Ibu warung memoncongkan wajahnya ke Mas Sarto dan Mas Sarto yang sudah keluar Lah itu kopi dan jajanan mereka kan belum dibayar Aku memukul dahiku meratapi apesku lagi Tak mungkin juga aku menagi ke mereka rasa sakit dari pukulan mereka masih berdenyut di wajahku Ngatmo itu salah satu anggota terlama kami Dia hanya tinggal bersama adiknya di kota ini Mas Sarto menceritakan tentang siapa yang kepalanya ia tunjukkan kepada ku tadi Sambil mengambilkan beberapa peralatan P3K yang menceritakan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami akhir-akhir ini Perguruan mereka memang mempelajari ilmu-ilmu alam Namun entah mengapa akhir-akhir ini murid-murid baru kerap kali mengalami kesurupan ketika melakukan lelaku untuk belajar Belum lagi beberapa dari murid mereka merasa diteror dengan mimpi yang sama Mimpi tentang perguruan giri ulo yang beruncana menyerang kami Puncaknya adalah kemarin saat kepala Ngatmo dikirimkan dalam bungkusan kain hitam ke tempat ini Mas Sarto? Di tengah-tengah perbincangan kami ada seorang anak laki-laki keluar dari salah satu kamar dan menghampiri kami Mas Sarto pun menjemput anak itu dan mengajaknya bergabung dalam perbincangan kami Dia dan wadik Ngatmo Seorang anak yang sepertinya masih berjuang di sekolah menengah pertama Terlihat matanya masih sembab dengan alasannya tidak aku tahu Sementara Danu tinggal bersama saya di sini Orang tuanya ingin menjemputnya namun ia masih ingin menyelesaikan sekolahnya di sini dulu sebelum pindah Aku mengangguk mengerti aku menoleh lagi ke arah Danu dan menepuk bahunya Yang sabar ya Baru sempat berbicara sebentar dengan mereka tiba-tiba seluruh lampu dipadepokan mati Awalnya kami menganggap ini hal yang biasa Tapi saat mendengar suara langkah kaki yang mendekat Aku pun merasa ada yang janggal Mas Sarto, hati-hati Biar saya periksa, saya titip Danu Aku menyanggubinya sementara Mas Sarto meninggalkan kami mau meriksa ke arah suara langkah kaki itu berasal Siapa itu? Tidak ada jawaban yang terdengar oleh Mas Sarto Ia pun memutuskan untuk keluar dan memeriksa meteran listrik yang mungkin saja turun Tiba-tiba suasana menjadi hening, tidak ada tanda-tanda listrik akan menyala Aku pun menggegam erat bahu Danu dan menjaganya baik-baik Sayoh, bawa Danu pergi, tinggalkan tempat ini Seketika suara tiraakan Mas Sarto terdengar dari luar Aku yang penasaran segera berlari menghampiri arah suara itu dan mendapati Mas Sarto tiba-tiba sudah babak belur Aku ingin segera menolong Mas Sarto Namun aku mengkhawatirkan keadaan Danu, kekhawatiranku terjawab Saat tiba-tiba makhluk yang membuat Mas Sarto babak belur menyadari keberadaan Danu Dengan cepat makhluk itu berlari ke arah kami mengincar Danu Aku segera membawa Danu pergi berlari melewati pintu belakang Makhluk itu berusaha mengejar kami tapi setidaknya kami bisa mengambil jarak Keadaan yang telah melewati tengah malam ini membuat kami tidak menemui warga di sekitar Aku sempat menengok sebentar Makhluk itu adalah seorang manusia dengan rambut dan janggut yang panjang Dari wajah dan bentuk tubuhnya sepertinya orang itu tidak terlalu tua Seketika aku langsung waspada ketika melihatnya menyerang Mas Sarto dengan membawa sebuah kepala Kepala yang kulihat tadi, kepala salah satu anggota padipokan giri ulo Sebisa mungkin aku berlari dan bersembunyi di antara rumah-rumah warga Tapi maluk itu selalu saja bisa menemukan kami Aku mengerti keadaan Danu Pelarian ini terlalu berat untuknya Tidak ada pilihan sepertinya aku harus mencoba menghadapi orang itu seorang diri Danu, mundur dulu ya Jangan jauh-jauh dari Mas Sayo Danu mengikuti ucapanku Dan sekarang orang yang mengajar Mas Sarto tengah berhadapan denganku dari jarak jauh Belum sempat pertarungan dimulai Tiba-tiba terdengar suara motor dari arah belakang gang tempat kami berada Mas Sayo, Danu naik Kita ada pisah saja Mas Sarto Jangan goblok, kita pastikan Danu selama dulu Mendengar alasan itu, aku pun setuju dengan segera menaiki motor Mas Sarto Sekilas orang itu mencoba menyerang kami Tapi tentu saja, ia tidak bisa mengejar kecepatan sepeda motor Mas Sarto Mas Sarto melaju sejauh mungkin menuju tempat yang aman Kami berhenti di salah satu pembensin yang masih buka Besok kita akan berkumpul di belakang situs tua Kita siapa? Bukan hanya perguruanku yang diserang Ada tiga perguruan lain Sekarang kami harus tahu siapa yang membunuh Atmo Awalnya aku tidak ingin ikut campur tangan terhadap perusahaan ini Tapi keberadaan sosok yang mengejar kami tadi benar-benar berbahaya Bila dibiarkan lepas begitu saja Tepat saat matahari terbit, kami menuju ke sebuah situs purbakala Tempat sisa-sisa reruntuhan bangunan zaman dulu Ada beberapa makam di sana Dan di belakang tempat itu terdapat tumpukan-tumpukan batu yang tersembunyi di antara pepohonan Sekumpulan foto mengerikan diperlihatkan kepada kami Kali ini Sasongko terlihat sangat geram Aku melihat berbagai pusaka menempel di tubuhnya Sepertinya ia sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk Sudah tiga anggota padepokan Kiriulo mati di tangan setan itu Tidak hanya Sasongko Maman ketua perguruan Macan Kelana juga menceritakan dua anggotanya yang sudah kehilangan kepalanya Yang sudah siap menghabisi siapapun pelakunya Orang itu bisa memisahkan kepala manusia dalam hitungan detik Ilmunya tidak main-main Jangan gegabah Ucap Mas Sarto Bilang saja kalau kau takut Baksat kau Mas Sarto kesal tapi aku mencoba menahannya dan memintanya untuk tenang Mas Sarto sudah menghadapi makhluk itu sendiri Sasongko tidak menyangka mendengar ucapan itu dariku wajahnya seolah tidak percaya Apa itu benar? Mas Sarto mengangguk namun Sepertinya ia enggan menceritakan kegagalan yang mengalahkan makhluk itu Dia pengguna kodam Kodam apa? Apa lebih kuat dari eyang Singoklana? Tanya Maman Tidak mungkin ia mampu mengalahkan kodam kami Mendengar pertanyaan mereka aku cukup heran Kodam adalah sesuatu yang sagral Aku tidak menyangka mereka menyebut kodam keramat itu dengan mudah Mas Sarto menggeleng Kalian sendiri sudah tahu kan? Tidak mungkin anggota kalian tidak menggunakan kodam berguruan saat melawannya Kodam orang itu berada di tingkat yang berbeda Pemakan nyawa, peminum darah, pungunya apapun sudah tidak bisa dianggap manusia Tapi kau masih bisa selamatkan Sasongko masih tidak terima Mas Sarto mengeluarkan sebuah batu akik sebesar genggaman tangannya Batu merah legam itu sudah retak dan hampir pecah Tanpa batuannya iwatu kalau geni Mungkin kepalaku sudah terpisah dari tubuhku Terlebih aku selamat karena ia mengincar danu Kenapa orang itu mengincar danu, Mas? Mas Sarto bercerita bahwa sahabatnya Ngatmo tidak kalah begitu saja Ia sempat merapalkan ilmunya untuk menyerang makhluk itu Bukan ilmu perguruan rogobumi Tapi ilmu yang diturunkan oleh leluhurnya Ilmu itu membuatnya merasakan panas sapi setiap malam selama seratus hari Mungkin ada sesuatu dari danu yang bisa memulikannya Darah danu Yang bisa memulikan kutukan itu adalah darah danu Ia mengincar itu Ucapan Maman semakin memperjelas bahwa danu benar-benar dalam bahaya Apa dia yang mengincar pendekar? Mas Sarto menggeleng Kita cuma mainan Dia hanya mengharapkan ada perlawanan untuk menghiburnya Dibanding hanya sekedar membunuh Sayangnya perbincangan ini tidak berucung pada cara untuk mengatasi malu gitu Beberapa kali kami hanya terdiam memikirkan apa yang dapat kami lakukan Beruntung Maman membawa tremas dan mengajak kami menikmati kopi untuk mencairkan suasana Bagaimana kalau kita minta tolong seseorang? Mas Sarto menoleh ke arah Maman Memang itu yang harus kita lakukan Tapi memangnya ada perguruan yang lebih kuat dari kita Entah Tapi aku pernah mendengar tentang keberadaan orang-orang yang mungkin bisa mengalahkan malu gitu Kau yakin? Mereka dari perguruan mana? Kita datangi mereka Tanya Sasonggo Menurut kabar yang beredar Mereka yang bilang orang itu sedang berada di kota ini Cara kita menemuinya Dia sudah beberapa hari di tempat ini dan selalu bersemedi di dekat danau Kita bisa menemuinya bila datang ke sana setelah langit gelap Mendengar perkataan Maman Aku terusik Malam itu aku menunaikan kewajibanku pada Yang Maha Kuasa sebelum berpamitan pada Ibu Warung Vespatua yang seharianku perbaiki kini memperdengarkan suara mesin yang merdu dengan mudah Segera dihujat Ibu Warung Dang cepat berangkat Jangan sampai pengunjung warungku kabur dengerin suara motormu Hei Maturnung ibu Ibu baik banget deh Ibu tersenyum Mendengar ucapanku Walau kata-katanya kadang seenaknya Tapi aku tahu hatinya benar-benar baik Mas Sayo, kita langsung ketemu di hutan utara danau Pendekar itu sudah bersedia membantu kita Ucap Mas Sarto melalui telpon Aku kaget mendengar ucapan Mas Sarto Namun sepertinya ia sudah dalam perjalanan menuju lokasi Mas, tolong berhati-hati sama pendekar itu Kalau bisa tunggu saya datang Iya Mas, saya tunggu Mas Sayo Saya dan anggota perguruan akan masuk ke hutan Harus ada yang menjaga danau Baik Mas Aku lega Mas Sarto mau menungguku Aku pun segera mengegas Simba Agar segera mencapai tempat yang diberitahukan oleh Mas Sarto Kurang 10 menit sebelum yang dijanjikan Aku pun tiba di mulut hutan Ada sebuah pos yang dibuat sederhana di sana Mungkin menunjukkan jalan masuk ke dalam hutan Disinilah tempat pertemuan kami Tapi tidak ada seorang pun di tempat ini Aku mencoba menelpon Mas Sarto Tapi sama sekali tidak ada jawaban Entah mengapa aku merasakan firasat yang tidak enak Ada jejak motor dan langkah kaki di arah masuk Aku menebak mereka sudah masuk duluan tanpa menungguku Saat itu juga aku menaiki motorku kembali Dan merobos ke jalur kecil menuju ke dalam hutan Cahaya motorku menyorot pada seorang anak yang berlari ke arah keluar hutan Wajahnya begitu cemas dengan keringat yang terus mengucur di wajahnya Mas Sayo, tolong Mas Mas Sarto dan yang lain dalam bahaya Itu adalah Danu Ia diminta melarikan diri dari hutan itu oleh Mas Sarto Ia bercerita bahwa semua pendekar terkapar melawan sosok yang mereka temui Pendekar, orang yang mereka bilang pendekar jaga sekorodemet itu Bukan orang baik Mas Ia mengajak Mas Sarto, Mas Sasongko dan yang lain masuk ke dalam hutan dan menyerang mereka Naik Danu Kita selamatkan mereka Danu menyekak air matanya dan menaiki motorku Aku memintanya menunjukkan jalan ke arah tempat Mas Sarto berada Dalam waktu singkat aku pun melihat pemandangan yang tidak pernah kusangka Seluruh ketua perguruan bela diri itu terkapar di tanah bersama anggota terkuatnya Terlihat seseorang berdiri di antara mereka memeriksa satu persatu tubuh mereka Cahaya pergi, kenapa kamu bawa Danu ke sini lagi? Mas Sarto yang sudah babak belur mencoba menguatkan dirinya berdiri meraihku Aku menepuk pundak Mas Sarto dan menyerahkan Danu kepadanya Tenang dulu Mas Itu Mas, dia pendekar jaga sekorodemet Pria yang mengenakan topeng hitam Aku menenal sosok yang berdiri di antara pendekar yang terkapar Seorang pria berambut seleher mengenakan topeng hitam yang sudah pecah Ada sebuah wayang wanara yang tergantung di punggungnya Ia terlihat sedang memeriksa tubuh setiap pendekar dan mengambil pusaka-pusaka yang ada di dalam tubuhnya Jangan, itu pusaka perguruan Tidak menanggapi ucapan Sasongko Pendekar bertopeng hitam itu berbalik mematakan tangan Sasongko Suara teriakan Sasongko menggema memegakkan telinga Setelah ini lahir kalian yang akan kupatahkan Kali ini aku tidak mungkin menunggu lagi Mas Sarto, jaga Danu Jaya, jangan nekat Aku menepuk tangannya dan melepaskan tangan Mas Sarto Dengan segera aku mendekat untuk mencegah niat pria bertopeng itu menyakiti Sasongko lebih jauh Ternyata pelakunya kamu Mendengar suaraku, pria bertopeng itu pun menoleh reaksinya seolah tidak menyangka bahwa akan bertemu denganku disini Hahaha, cayo Beruntung Aku beruntung Ia pun meninggalkan pendekar lainnya dan mengarah ke arahku Kami berhadapan dan bersiap menyelesaikan ini semua Aku tidak peduli walau kita berasal dari desa yang sama Tapi saat kau menyakiti orang lain dengan ilmumu, aku tidak akan tinggal diam Pria bertopeng itu mengibaskan wayang yang ia ambil dari punggungnya dan terlihat bayangan sosok kera raksasa yang mengaum begitu keras Bicara saja dengan Jokorau Dia sudah tidak sabar mengajarmu Cayo, lari itu kodam orang itu Bahkan kami semua tidak bisa melawannya Ucap Mas Arta, aku tidak menggubris ucapan Mas Arta dan memilih untuk membaca doa sebelum memanggil sahabatku WANASURA Sekali lagi suara auman terdengar di hutan itu Kali ini suara itu berasal dari dalam tubuhku Sang panglima kera alas warna marta WANASURA Mas Arta pun terdiam melihat apa yang terjadi padaku Kekuatan warna suram memperkuat lenganku yang segera beradu tinju dengan pria bertopeng itu Kami saling terpental dengan pukulan kuat kami yang saling beradu Tapi kami tidak berhenti dengan sigap kami melompat kembali dan beradu ilmu dari satu pohon ke pohon lain Itu Cayo Iya, tapi sebelumnya ia tidak sekuat ini Aku sudah pernah mengalahkan Jokorau sebelumnya Tidak mungkin aku bisa kalah dari pertarungan kali ini Tapi pria bertopeng itu mempunyai siasat lain Saat kami beradu tinju di udara Ia melesatkan pusaka pisau kuningan ke tanah di bawah kami Dan memanggil sosok kodam berwujud ular besar yang siap melahapku di bawah Aku tahu ada racun berbahaya yang dimiliki oleh ular itu bila aku tergigit olehnya Sebuah ajian penguat raga ku bacakan Dan ku gunakan kekuatan warna suram untuk menjejakan kaki di udara dan menghindari ular itu Dengan posisi yang lebih tinggi Aku menghujamkan sebuah tendangan dan mehempaskan pria bertopeng itu ke tanah Aku mendarat dan menghancurkan pusaka yang ia gunakan untuk memanggil kodam berwujud ular itu Brengsek! Ia kembali berdiri dan menggunakan kekuatan Jokorau untuk menyerangku Namun dengan mudah aku membalas serangannya dan membuatnya terpental Sudah hentikan! Namun pria bertopeng itu tidak menghiraukan ucapanku dan kembali menyerangku lagi Persetan! Perbedaan kekuatan kita terlalu jauh Menyerahlah dan tinggalkan ilmu-ilmu hitamu Sayangnya tidak ada niatan dari pria bertopeng itu untuk mendengarkanku Ia kali ini mengeluarkan benda berwujud kayu hitam dan menghancurkannya tepat di hadapanku Dendam harus terbalaskan Kita akan bertemu lagi Kayu hitam itu berubah menjadi kabut hitam Ia pun tertatih kebalik kabut itu dan perlahan menghilang Aku ingin mengejarnya tapi keadaan Mas Sarto dan yang lain masih membutuhkan pertolongan Pria bertopeng itu pun pergi dengan membawa pusaka-pusaka yang mereka rebut dari Sasongko, Maman, dan Pendekar yang lainnya Mas Ayo! Danu berteriak memanggilku Aku segera menghampiri Mas Sarto dan memeriksa lukanya Ada ajian penyembuh yang diajarkan Pak Le untuk menyembuhkan luka gaib Aku membacakannya dan memulihkan luka yang disebabkan oleh Jogorau di tangan Mas Sarto Mas! Kamu ini sebenarnya siapa to? Alam Mas! Aku cuma orang desa yang kebetulan lewat Mas! Bohong! Mas Sayo pasti Pendekar Jagat Skorodemit yang diceritakan itu kan? Pendekar dengan kodam sosok kera raksasa! Ucap Danu aku mengelus kepala Danu yang matanya tidak berhenti berbinar sejak aku mengalahkan Pria bertopeng itu Julukan itu kan sebutan orang-orang aja Lagian warna surah itu bukan kodam Dia udah seperti saudara Mas Sayo sendiri Terus kenapa Mas Sayo gak ngelawan pas kita keroyok kemarin? Aku selesai mengobati Mas Sarto dan membantunya berdiri Ilmu-ilmu yang ku pelajari untuk melindungi manusia bukan sebaliknya Kami pun membantu pendekar yang lain untuk meninggalkan hutan Ada beberapa bantuan daripada pokok lain di luar hutan yang berdatangan membantu mereka Aku tidak menghabiskan waktu lama di sana dan berpamitan untuk kembali ke dalam hutan Malam ini Purnama mencapai puncaknya Wanak surah merasakan hal yang mengerikan ada jauh di dalam hutan ini Firasatku pun merasakan hal yang serupa Aku harus menyelesaikannya sebelum melewat di tengah malam Mas Sayo, mau kemana lagi? Pembunuh itu tinggal di dalam hutan ini Aku harus menyelesaikan ini semua atau hal yang mengerikan akan terjadi malam ini Saya ikut Jangan Mas Mas Sarto harus menjaga Danu Mas Mungkin ini tidak akan berguna Ini pusaka batu yang menghubungkan Nyai Watu Kologendrin dengan pendekar perguruan rongke bumi Sebenarnya aku tidak ingin menerima benda itu Namun karena itu membuat Mas Sarto lebih tenang aku pun memutuskan untuk membawanya Pasti akan aku kembalikan Balasku yang segera pergi kembali dengan Simbah Masuk lagi ke dalam hutan Aku hanya berjalan beberapa saat sampai akhirnya Aku memarkirkan Simbah di ujung jalan setapak dan berjalan kaki masuk ke dalam hutan Aku mengikuti intuisi wana suram menuju arah yang benar-benar mengganggu insting kami Kami melewati berbagai medan di hutan hingga akhirnya menembus semak berduri Pencapaian kami pun berhenti saat menemukan gubuk tua yang terlihat mengenaskan Bentuknya seperti tidak dihuni oleh siapapun Tapi Nyala api dari dalam gubuk itu seolah menandakan ada seseorang yang tinggal di sana Aku melangkah dengan berhati-hati ke dalam gubuk misterius itu Dan mencoba membuka pintu rapuhnya Ternyata pintu itu dapat terbuka dengan mudah Ada seseorang sudah menanti di sana Seseorang yang duduk di sebuah kursi tua dengan timbunan tengkorak manusia yang berserahkan di sekitarnya Seorang pria berambut dan berjenggot panjang dengan tubuh yang tidak terurus Bajunya sudah robek-robek seolah tidak pernah diganti Sosoknya persis seperti yang menyerang kepada pokan Masarto Sopo koe! Pria itu membuka matanya Tubuhnya begitu kurus terlihat berbagai penyakit kulit menjangkit tubuhnya Namun sepertinya Ia tidak bisa mati dengan mudah Saya Sukir Tolong bunuh saya Angin berhembus kencang Menggetarkan gubuk reoc yang aku datangi Berbeda dengan sisi hutan lain Gubuk ini terletak di tanah yang lapang dengan jarak cukup jauh dari pepohonan Sukir Itu namanya Seorang pria kurus yang ada di hadapanku saat ini Jarang sekali aku melihat seorang manusia dengan keadaan mengenaskan seperti ini Seorang manusia yang memilih mati Tapi dipaksa untuk terus hidup Tubuhnya yang kurus kering menggambarkan keinginannya untuk mati Dengan tidak memakan apapun dan berbagai penyakit yang menjangkitnya tidak mampu membuatnya mati Dengan mudah aku mengetahui bahwa ia adalah inang dari sosok kodam yang memanfaatkan tubuhnya Apa dia seberbahaya itu? Awalnya ia meminta satu kepala tiapun nama Tapi jumlah itu selalu bertambah Dan malam ini ia menggila Ia meminta seratus kepala Sontang aku tercengang mendengar ucapannya itu Seratus kepala Sosok itu benar-benar gila Dengan tumbal sebanyak itu Entah sekuat apa makhluk yang berkuasa atas tubuh Sukir Apa yang harus aku lakukan untuk mengalahkannya? Keris berdarah Perjanjian kami dimulai dengan itu Di waktu yang singkat Sukir menceritakan tentang apa yang terjadi padanya Ia bercerita mengenai istrinya yang dihabisi seorang dukun untuk memanggil sosok kodam ini Sosok kodam mengerikan yang bahkan membuat penggunanya di zaman dulu mampu menghancurkan satu kerajaan Sebelum istrinya dukun itu juga sudah menghabisi hampir seratus nyawa manusia Sukir merupakan korbannya yang keseratus Ia akan dibunuh setelah dituduh membunuh anak kepala desa Namun ternyata setan itu memiliki tipu daya lain Alih-alih mengikuti dukun yang mencarikannya tumbal Setan itu memilih untuk mengikuti Sukir yang terbakar api dendam Ia merasa bisa mendapatkan lebih banyak tumbal dengan memanfaatkan rasa dendam Sukir Dengan kekuatan dari kodam itu Sukir menghabisi dukun dan anak bahnya Tak luput dari rasa amarahnya Warga desa yang mengejarnya pun dihabisi Perjanjian tadi dengan syarat Sukir memberikan tumbal satu kepala di setiap purnama Tepat saat menjelang purnama tubuh Sukir selalu diambil alih oleh kodam yang mengikutinya Ia mengincar seseorang yang membuatnya tertarik Dan menghabisinya saat purnama tiba Sayangnya jumlah itu terus bertambah Sukir sebenarnya tidak peduli Kekuatannya ia miliki membuatnya terhindar dari rasa takut dan membuatnya jauh dari bahaya Sampai sesuatu yang tidak ia sangka terjadi Dia meminta kepala anak saya Aku menarik nafas merasakan apa yang dirasakan Sukir saat itu Sukir menolak tapi kodamnya meminta ganti 10 kepala manusia Sukir harus membunuh sendiri orang-orang itu dan menyerahkannya dalam ritual pada malam purnama Sukir sudah menyanggupinya ia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan 10 kepala itu dan meritualkannya sebagai tumbal Tapi setan itu tidak menepati janjinya ia tetap membunuh anak Sukir dan menggantungnya di pohon halaman rumahnya Saat Sukir tersadar dari pengaruh setan itu ia mendapati kepala anaknya sudah berada di hadapannya persis saat ia menatap kepala istrinya yang tergantung Dari situ aku tahu Aku tidak berkutik pada sosok biadapi ini Setiap menjelangpun nama ia mengambil alih tubuh ke ini dan membunuh semua yang ia incar Jadi kau sengaja mengejar pendekar-pendekar itu berharap ada yang bisa membunuhmu Sukir mengangguk namun sepertinya ia tidak punya waktu banyak untuk menceritakannya Dengar baik-baik bisa saja ini adalah cara untuk mengalahkannya Sukir bercerita bahwa makhluk itu pernah dikalahkan di zaman dulu oleh pendekar yang dikenal sakti Ia dikurung di sebuah keris hitam dan tidak mampu bangkit selama beratus-ratus tahun Tariak pusaka itu dari tubuhku dan kurung makhluk itu kembali ke sana Aku mencabum memahami perkataan Sukir ini terdengar sederhana layaknya menangkap jin Dan mengurungnya dalam botol Tapi aku tahu, hal ini jauh lebih daripada itu Malam sudah mencapai puncaknya, Sukir sudah kesulitan mempertahankan kesadarannya Kalau kau mau lari Larilah sekarang Aku menggeleng dan membentuk sebuah kuda-kuda Aku siap Semoga kau selamat anak muda Setelah ini aku bukanlah Sukir Aku adalah eyang patikolo Seketika mata Sukir menghitam, tubuhnya mengeras lebih dari sekedar tubuh lemah yang mengenaskan Ia berdiri dengan tegap dan menatapku sambil menyeringai Sukir bodoh Tidak ada gunanya berbicara dengan mayat Siapa yang kau maksud mayat? Kau Seketika sosok itu sudah berada di depan mata dengan tangannya mencengkram kepalaku Jelas tenaganya begitu kuat Aku bertahan dengan menahan tangannya Seandainya aku adalah manusia biasa, mungkin saat ini kepalaku sudah terpisah dari tubuhku Suara auman wanasura terdengar dengan penuh amarah Ia menyadari sosok mengerikan yang ada di hadapanku ini Ia meminjamkan seluruh tenaganya yang mengalir ke seluruh bagian tubuhku Tidak usah banyak bicara Sekuat tenagaku menyalurkan tenaga wanasura dengan sebuah pukulan yang membuatnya terpental Tubuhnya menghantam tembok gubuk hingga bergetar Tapi aku tahu serangan itu tidak berdampak banyak padanya Panglima kerala suana Marta Bagaimana kau bisa patuh pada manusia rendahan? Aku kembali menghantamkan pukulan kepadanya Tapi kali ini ia menahannya dengan tenaganya yang tidak dapat diremehkan Aku dan wanasura memiliki keinginan yang sama Menghabisi makhluk sepertimu Berbagai serangan ku hantamkan ke tubuh yang patikolo Ia mampu menahan dan melancarkan serangan balik kepadaku Aku harus memikirkan cara agar bisa mengalahkannya dengan cepat Aku mencoba membacakan ajan pemutiraga pada tubuh sukir Setidaknya itu bisa membuat keselarasan tubuh sukir dan eyang patikolo terganggu Pucat brengsek Mengetahui niatku eyang patikolo pun semakin serius Wajahnya menghitam dan tarinya memajang Dengan mudah ia melesat ke arahku dan bersiap menerkamku Aku bertahan dengan tenagaku namun tarinya menancap dalam Hingga daraku mengutur deras Aku sadar kuku-kukunya menajam Ia sudah mengayunkan tangannya untuk menembus tubuhku Tapi aku memilih menggunakan kekuatan wanasura Untuk membantingnya yang masih menggigitku Dan membuka rahangnya dengan paksa Tidak punya pilihan aku harus menggunakan seluruh kemampuanku Dengan membacakan ajan penguat raga Untuk meningkatkan kekuatan wanasura Pertarungan sengit pun terjadi hingga seluruh bangunan ini pun hancur Impas dari pertarungan kami Kini pertarungan kami berlangsung di tengah hutan Tepat di bawah pancaran sinar burnama Aku benar-benar tidak menyangka Eyang patikolo benar-benar memiliki kemampuan sebesar ini Ayo wanasura Ada ayat-ayat suci yang kubacakan pada serangan kita ini Wanasura mengaum dengan keras Sebuah pukulan kembali beradu Kali ini eyang patikolo terpental Ia segera berdiri untuk kembali melawan Namun tiba-tiba tubuhnya terhenti Sekarang Habisi setan ini ditarik ke situ dari dalam tubuhku Terdengar suara sukir dari tubuh itu Aku sedikit tersenyum Sepertinya strategiku berhasil Doa-doa dan ayat suci yang kubacakan Bisa sedikit mengembalikan kesadaran sukir Akhirnya aku pun mendekat ke tubuh sukir Meletakkan tanganku pada dadanya Dan menarik pusaka keris hitam yang ada di tubuhnya Benar Keris itu ada di sana Secara gaib tanganku berhasil menggenggamnya Namun tiba-tiba cairan hangat terasa dari sisi perutku Kau pikir sukir benar-benar bisa mengalahkanku Aku terjebak Kini tangan Eyang Patikolo sudah menembus bagian perutku Kekuatan Wanasura melindungiku Tapi jelas luka ini membuatku lumpuh Secepat mungkin aku menarik tubuh mundur Menjauh dan mencoba menghentikan pendarahan ini Tapi serangan bertubi-tubi Eyang Patikolo menyusul Mendarat di tubuhku Wanasura menyalurkan tenaganya Agar tubuhku bisa bertahan dari serangan itu Tapi itu tidak cukup Aku memuntahkan darah dari semua serangan Yang mungkin akan menghabisiku ini Apakah aku bisa meminta pertolongan dalam keadaan seperti ini Kesalahanku adalah tidak mengabari palek dan danan saat menemui permasalahan ini Entahlah Sekarang semua kuserahkan kepada Tuhan Aku tahu nyawaku akan selalu ada dalam perlindungannya Yang ku bisa saat ini hanya mempertahankan kesadaranku Dan mengharapkan mukjizat terjadi Mas Ayo Terdengar suara anak kecil memanggilku dari kejauhan hutan Itu adalah suara Danu Sontak mataku terbelalak khawatir dengan keberadaannya Danu lari Apa yang kamu lakukan disini Di belakang Danu ada beberapa orang menyusulnya Mas Sarto, Maman, dan Sasongko Yang sudah menggunakan penyangga lengan Kembali Danu Bahaya Enggak Mas Danu gak mau lari lagi Aku tidak mengerti dengan apa yang Danu maksud Tapi ia mendekat sembari berteriak sekali lagi Danu bisa mengurung setan itu Mas Ngatmo menggunakan ajen untuk mengikat setan itu dengan darahnya Setan itu bisa dikurung ke pusaka dengan perantara darah Mas Ngatmo Dan karena Mas Ngatmo sudah gak ada Kini darahku yang bisa mengikatnya Sontak penjelasan Danu itu membuat kami berfokus pada dirinya Jika itu benar, kini aku tidak heran mengapa Yang Patikolo mengincar Danu Kalau begitu kau harus mati lebih dulu pocah Sontak yang Patikolo melesat ke arah Danu dan menangkap kepalanya Tapi sebelum itu terjadi Aku berhasil menyusulnya dan berhasil menahan tangannya Pertarungan kita belum selesai Mas Harto segera menarik tubuh Danu Sementara aku melanjutkan pertarunganku Walau begitu yang sebenarnya terjadi adalah Eyang Patikolo yang menghajarku habis-habisan Eyang Singo Kelana sekali ini saja Pinjamkan kekuatanmu Ki olokan sono Setidaknya berikan kami waktu Maman dan Sasongo mengeluarkan sebuah pusaka Yang sepertinya baru saja ia ambil dari anggota perguruannya Pusaka yang mampu menghubungkan mereka dengan kodam pelindung perguruannya Ini adalah pusaka terakhir kami Seketika terdengar suara mendesis di penjuru hutan Tidak lama suara langkah kaki hewan buas mendekat dengan cepat Dengan suara geramanya sangat kuat Ada bayangan sosok singa hitam dan ular besar yang menabrak tubuh sukir Seketika terlihat sosok kakek hitam pendek berambut panjang Dengan berbagai bisul di tubuhnya yang cacat Tangannya membesar sebelah dengan rambut yang menutup di tubuhnya Ternyata wujudmu semenjijikan perbuatanmu Makhluk itu mengeram kesal dan terlihat ada tanda merah menyala di dadanya Aku menduga tanda yang mengutuknya itu hasil serangan ajian mas Ngatmo Eyang Patikolo pun kembali ke tubuh sukir Dengan cepat sementara kedua kodam perguruan itu merasuki Maman dan Sasongo Gunakan ini Pusaka perguruan rogubumi Apa ini bisa? Tanya Mas Arto Aku tahu benda ini hanya pemanggil Tidak ada sosok yang berdiam di benda ini Walau retak benda ini masih kuat untuk mengurung sosok kodam Aku menjelaskan itu pada Mas Arto Dan ia dengan cepat menyetujuinya Dampingi Janu Biar kami bertiga menahan Eyang Patikolo Walaupun dengan bantuan kodam keramatnya Sasongo dan Maman masih tidak mampu mengimbangi kekuatan Eyang Patikolo Aku pun kembali memasuki pertarungan tapi dengan keadaanku yang sekarang kami hanya bisa mengulur waktu sampai Danu bisa merapalkan ilmu yang sama dengan kakaknya Aku mendengar beberapa mantra panjang yang dibacakan oleh Danu Mas Arto menuntunya dan mengarahkan gerakan yang pernah dilakukan sahabatnya Ngatmo Ada kekuatan yang terpancar dari tubuh Danu Mati! Sekali lagi tangan Eyang Patikolo hampir mencapai Danu namun kekuatan warna surah berhasil menghempaskannya lagi Danu terlihat ketakutan tapi ia masih terus berusaha menyelesaikan ritualnya Hingga akhirnya Mas Arto mengeluarkan pisau kecil dan menyerahkannya kepada Danu Hentikan punca brengsek! Kupunuh kau! Kali ini Danu tidak gentar Mas Arto menggenggam bahunya dan menemaninya menggoreskan pisau itu ke tangannya Darah Danu pun menetes ke sebuah batu akik merah dihadapannya Seketika darah itu ikut menyala merasuk ke dalam retakan batu itu Saat itu juga gerakan Eyang Patikolo terhenti Ia melotot dengan tubuhnya yang kaku Tidak ada gerakan sedikitpun dari tubuhnya selain matanya yang terus mengutuk Danu Kupunuh! Pasti kupunuh kalian! Tapi gerakan itu tidak membuat kami gentar Sekali lagi aku membacakan ajian pemutir raga pada tubuh sukir Untuk mendorong terpisahnya tubuh Eyang Patikolo dari tubuh sukir Kabut hitam keluar dari tubuh sukir dan melesat masuk ke dalam batu akik merah itu Retakanya perlahan menutup dan warna merah menyala itu berubah menjadi hitam Tersisa serat-serat merah pada batu yang kini berubah warnanya itu Berhasil! Tanya Sasongwa aku melihat keadaan sekitar dan tidak lagi merasakan ancaman di hutan ini Tubuh sukir yang sudah tidak mendapat kekuatan dari Eyang Patikolo pun segera kehilangan kemampuan untuk menahan hidupnya Dia mati Sepertinya begitu Aku berusaha membacakan ajian penyembuh untuk menutup lukaku Tapi itu tidak akan cukup sampai aku mendapatkan perawatannya lebih intens Sekarang Eyang Patikolo sudah menumbalkan ratusan kepala lebih banyak Butuh sebanyak itu juga untuk memanggilnya kembali Itu tidak akan terjadi Aku akan mencari cara untuk menghancurkan pusaka ini bersama dirinya Ucap Mas Sarto sembari menatap batu yang dulunya merupakan pusaka berguruannya Angin malam saat itu terasa begitu dingin Puncak purnama malam ini tidak seindah kemarin saat aku menikmati segelas kopi hitam dari warung ibu yang menjengkelkan itu Walau begitu rasa mengigil dan nyeri yang kurasakan patutku syukuri saat ini Kuanggap itu adalah hadiah dari Tuhan karena artinya saat ini aku masih hidup Beberapa anggota Mas Sarto membantu menuntunku keluar dari hutan Mereka sudah mempersiapkan beberapa kendaraan untuk membawaku ke klinik Mas Sarto Sebelum saya pergi masih ada sesuatu yang harus kalian lakukan Ini menyangkut hidup dan mati Apa Mas? Apa yang patikolo belum sepenuhnya tersegel? Aku menggeleng dan menunjuk ke satu arah di hutan Mereka pun memperhatikan kemana tanganku mengarah Simba masih ketinggalan di hutan Tolong dievakuasi Bahaya kalau dia kedinginan Nanti susah diengkol Mas Sarto dan yang lain pun hanya menoleh mengantarkanku dengan wajah kecut Aku dirawat selama satu malam untuk memulihkan luka-lukaku Awalnya Pak Ale dan Danan ingin menyusulku ke sini Tapi saat mengetahui semua masalah sudah selesai Aku pun menahan niat mereka Setelah memastikan keadaanku cukup pulih Aku pun meninggalkan klinik dan mendapati Simba sudah terparkir dengan rapi di parkiran motor Sebelum kembali ke Kelaten Aku mengegas Simba kepada pokan rogobumi untuk berpamitan terlebih dahulu Setidaknya aku harus berterima kasih atas pertolongan mereka Suara ayat-ayat suci terdengar dari arah dalam padepokan Tempat yang sebelumnya terdengar suara teriakan pendekar yang berlatih Kini terasa benar-benar berbeda Rupanya mereka sedang melakukan pengajian untuk mendoakan Mas Ngatmo dan teman-temannya yang meninggal karena tragedi kemarin Tidak hanya itu Maman, Sasongko dan beberapa anggotanya pun turut datang Sepertinya mereka akan melakukan pengajian ini keliling ke setiap padepokan untuk menghargai pendekar-pendekar mereka yang gugur Mas Arto, benar itu pendekar ya kemarin? Salah satu anggota menyadari kedatanganku dengan melaporkan ke Mas Arto Mas Hayo, ayo sini masuk Sebentar lagi kita selesai Mereka pun menyelesaikan pengajian mereka dan segera menghampiriku Sudah ada beberapa gelas minuman panas dan kudapan yang disajikan di sana Sudah sehat Mas Hayo? Tanya Mas Sasongko Sudah Mas Mas nyari dikit tapi nanti sampai kelaten biar diobatin sama Pak Lek Istirahat dulu juga gak apa-apa Mas Padepokan saya terbuka menyambut Mas Hayo Balas Maman, aku pun menolak mereka dengan halus dengan beralasan harus segera kembali sebelum Pak Lek dan Bule khawatir Benar itu pendekar yang katanya bisa lolos dari jagat sekur demit Bukannya dia orang yang kita kroyok kemarin Terdengar suara bisik-bisik dari beberapa anggota padepokan Mas Arto Aku hanya tersenyum kecil Sementara Mas Arto menyadari pergunjingan itu dan memanggil mereka mendekat Sini Iya Mas Sudah minta maaf ke Mas Hayo Wah, santai saja Mas Gak saya ambil hati lo Walau begitu mereka pun mendekat padaku dan meminta maaf Tentu saja aku memaafkannya walau masih cukup kesal dengan mereka Pelajaran buat kalian Walau punya ilmu yang tinggi Dia memilih dikroyok daripada melukai sesama manusia Ingat itu Siap Mas Gak terjadi lagi Gak mahukum mereka Mas Hayo Biar kapok gak main asal bukul Aku pun melambaikan tangan dan menolak tawarannya Tapi tiba-tiba aku kepikiran sesuatu Oh ini saja Tolong ambilin jaket saya yang ada di motor Ada catatan saya di kantong yang ketinggalan Mas Arto pun memberi isyarat kepada mereka Untuk melakukan perintahku Beberapa saat mereka pun kembali ke dekat kami Mas Hayo motornya diparkir di mana ya? Aku mulai tertawa Makanya nanya dulu Motor saya diparkir di warung yang kemarin Sekalian bawain kesini juga motornya Mereka pun saling bertatapan Menyadari jarak pada epokan itu Dan warung yang cukup lumayan Namun jelas mereka tidak berani membantah dengan adanya Mas Arto Mas Sayo bisa aja punya ide ngerjain mereka Mas Mereka bawa duit kan? Tadi pagi aku sarapan di sana tapi lupa bawa uang Makanya Simba ditahan Saat itu juga Mas Arto Sasongo dan Maman Tertau penasaran dengan nasib anggota Mas Arto itu Sekian Dan terima kasih Pak Diyoseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya Apabila ada kesalahan atau kekurangan Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya Akhir kata Kang Selamet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya